kembali lagi bersama saya di channel Wayu Zekta tutorial Nah temen-temen di video kali ini saya akan coba bahas lagi terkait update dengan cara rename ya jadi teman-teman di sini perlu diperhatikan ya karena saya lihat di video saya sebelumnya di channel Wayu Zekta itu masih banyak yang gagal Nah jadi teman-teman di sini yang perlu diperhatikan itu ketika rename-nya ya Nah pada saat teman-teman di sini ya masuk ke dalam pengaturan kemudian pilih paket pembaruan nah ya sini oke pilih paket pembaruan kemudian teman-teman di sini gunakan framework nya Nah itu kalau bisa ya ketika mendapatkan info itu langsung segera teman-teman ubah ya namanya dengan cepat makanya namanya saat rename jangan terlalu panjang cukup satu huruf aja ya dan angka itu biar cepat gitu ya maksudnya seperti itu jadi pas begitu nanti masuk ke dalam balik lagi ke dalam sini ya Nah ke dalam pengaturan Oke ke dalam pilih paket pembaruan seperti itu itu akan langsung mendeteksi dan langsung nanti ketika pas proses itu mendeteksi si Frameware yang di rename tadi itu maksudnya ya Nah jadi begitu teman-teman seperti ini ya begitu nah gini nah mendapatkan info langsung pindah kemudian ke bagian ini file juga manager langsung aja disini teman-teman ubah rename seperti yang sudah saya jelaskan di video full tutorialnya gitu ya Nah begitu nanti pas masuk pas balik lagi ke sini nah nanti itu dia ini akan mendeteksi si file-nya gitu Nah ini kan barusan saya cuman contoh aja ya karena ya tadi saya yang yang tadi saya coba itu adalah Frameware MIUI yang sebelumnya 13.0.5 gitu ya jadi seperti itu Oke jelas ya jadi harus cepat ya karena saya juga udah coba beberapa kali ya seperti itu gagal terus tidak dapat di verifikasi tidak dapat di verifikasi karena si framewernya belum terverifikasi memang gitu makanya pas mendapatkan info itu kita harus cepat-cepat rename gitu teman-teman ya Oke jelas nah kemudian disini bagi teman-teman yang itu nah kalau don't get dengan cara rename itu sangat-sangat tidak disarankan karena apa itu banyak sekali kasus yang nge-break banyak sekali kasus yang matot ya dan lainnya teman-teman seperti itu jadi kalau misalkan teman-teman ingin downgrade itu saran disarankan UBL terlebih dahulu kemudian lewat miplash nanti gunakan file-nya itu yang file fastboot ya Nah kalau kita coba lihat di MIUI downloader itu sudah lengkap banget teman-teman ya contoh nih disini nih ya masuk sini nah MIUI stabil misalkan teman-teman disini ingin pindah ke old versi yang global stable misalkan old versinya nah ini ada fastboot nah gunakan yang tipe fastboot ya gitu teman-teman contoh nih kita mau ke yang paling bawah nih ke 12.2 bisa dengan menggunakan fastboot teman-teman pilih aja yang ini gunakan miplash langsung lewat miplash nanti ketika downgrade nya itu bisa teman-teman ya sekaligus nanti UBL nya di log kembali itu bisa gitu kan lewat miplash ya yang pasti syarat awalnya teman-teman harus UBL terlebih dahulu begitu ya oke mudah-mudahan disini cukup jelas teman-teman ya terkait update dengan cara rename sekali lagi disini saya tidak menyarankan untuk downgrade dengan cara rename oke itu sangat beresiko sekali ya oke jadi itu aja teman-teman ya disini sebagai informasi tambahan mudah-mudahan bisa teman-teman tangkap ya informasinya dan paham gitu ya oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya sip